Halo sobat kasih semuanya selamat datang kembali di Silver KZ Channel Kalian sobat kasih semuanya bakal menyaksikan kembali segmen Otaku Room Oke langsung aja sebenarnya Otaku Room kali ini tuh adalah sambungan dari Sport Art Online yang kemarin baru kasih bahas Kenapa kasih bilang kemarin karena pastinya episode yang sekarang ini itu di-upload setelah bahasan Sport Art Online episode terakhir Yang Kirito ini sama Asuna sama si Alice kembali ke dunia underworld ya kan Jadi sebenarnya video ini itu direkam di hari yang sama Karena gimana ya setelah nonton filmnya kasih langsung bikin live reaction langsung bikin video Jadi hari Sabtu ini tuh sorry udah geser hari udah minggu pagi ini kasih langsung bikin Kemudian hari Senin itu kemungkinan jadi episode-nya dan untuk yang ini kayaknya hari berikutnya dia kemungkinan Seperti itulah singkatnya Jadi disini tuh Kak Z bakal apa ya memberitahukan sebuah pesan yang ada pada Sport Art Online Alicization Project Dimana waktu kemarin tuh Kak Z bilang Ada pemberitahukan yang sampai ke alis berupa alamat IP atau IP address Nah lucunya ini Kak Z itu adalah tipikal orang yang penasaran Siapa tau aja nih IP address Kalau dimasukkan itu bisa ketemu kemana nih ada apa nih Cobain aja ternyata itu nyambung dong ke sebuah Apa ya IP address tuh bisa dibilang kayak alamat URL juga atau alamat email Atau alamat bukan alamat email sorry Atau alamat sebuah website Dan URL ini tuh sampai ke sebuah pesan rahasia Yang disematkan oleh kreatornya Sport Art Online Oke Tanpa panjang lebar Kak Z bakal langsung ke sana Dan langsung lihat ya apa sih yang ada di sana Dan by the way kemungkinan jika video ini munculnya terlambat Sudah banyak juga orang yang ikutan iseng nyari Dan pasti ada sih orang-orang itu yang sudah nge-share duluan dibanding Kak Z Karena video ini pasti muncul antara hari Selasa atau mungkin hari Kemis Minggu ini ya Seperti itulah Yang pasti Kak Z bakalan langsung cek alamat IP addressnya Sebenarnya udah Kak Z buka sih IP addressnya adalah 52 Terus 68 Berapa ya 96 Kemudian Berapa tadi 58 Ini Ini alamat address yang didapatkan alis Terus dikasih tau ke Kirito Kirito kasih ke UI Kita akan enter Pertama kali Lihat Our memories Our memories are right here Ini hanya UI depan doang Dari sebuah alamat email Eh sorry Alamat email lagi yang disebut Dari sebuah alamat website Pesan untuk para pecinta Sword Art Online di seluruh dunia Dan Ketika ini pertama kali Kak Z lihat Tadi sih Ini makanya mata tuh Lihat Tadi tempat Langsung Ya berkaca-kaca lah mata lah Soalnya Lihat Ini tuh Menyentuh banget loh Sumpah Ada Kirito yang masih kecil Alis yang masih kecil Yujiyo yang masih kecil Kenapa Kak Z bilang kayak gini Mereka ini Tumbuhnya bersama-sama Ya Terus Sempat ada beberapa kali Kak Z di DM Kenapa sih Kirito ini kok lebih Bisa di pairing sama Yujiyo Sama Alis gitu Ketimbang sama si Asuna nya Kan sama Asuna nya lebih lama Salah Kalau ada yang nanya kayak gitu ya Ada kemarin tuh Kak Z bahas Di episode 6 7 sama 8 Itu kan saya bilang Bahwa Satu hari di dunia nyata Nah itu berarti Sudah 6 bulan Di Underworld Kebayangkan Kirito ini Ada di dalam Rat Di tempatnya Yang terhubung ke Underworld Ini udah berapa bulan Jadi udah berapa tahun Untuk Kirito disini Kalau misalnya dari sini Ini ada sekitar 10 tahunan lah ya Hitung aja sendiri Satu hari di dunia nyata Sama dengan 6 bulan Jadi kebayang banget Kata-kata ini Our memories are right here Seluruh kenangan kita Ada disini Dan menurut KZ ini adalah pesan yang mendalam Yang berarti anime Sword Art Online ini belum tamat Dan semuanya akan diperluas lagi pada Sword Art Online Yang progresif Yang dimana disana itu Nanti Peran utuhnya ada pada Asuna Jadi kita bisa lihat Asuna ini Nanti itu bakalan Jadi tokoh utama Yang menceritakan Gimana Dia bisa masuk ke Sword Art Online Bisa kenal dengan dunia SAO Sampai dengan ketemu Kirito di Masa Sekarang Kurang lebih seperti itulah Terus juga sampai bisa Bareng sama Kirito tuh Nanti Semua ceritanya tuh Bakal mengkerucut Dan Kita ingat Di dalam Apa ya Di dalam pesan yang kemarin Bertuliskan IP address itu Kita masih nunggu Ada satu pertempuran lagi Pertempuran Antar Bangsa sih bisa dibilang Jadi Intergal Apa sih Intergal war gitu Kalau gak salah ingat ya Ini KZ langsung Asal jeplak nih Karena Abis buka ini Ternyata muncul pesan seperti ini KZ kaget sebenarnya Kaget banget Sumpah Ini belum Belum beres nih Yang pasti kita Harus nungguin aja lah Ini bakal seperti apa Nantinya Terus buat Sobat KZ yang Ikutin Bahasan KZ Dari Awal Sword Art Online Kemarin Coba tinggalkan Di bawah kolom komentar Seperti apa Tanggapan kalian Mengenai IP address 52.68.96.58 Menurut kalian Apa yang ingin Disampaikan oleh Seorang Pencipta dari Sword Art Online Dan kalau KZ sih Tentu saja Ya Iseng KZ ini Apa ya Begitu pas kemarin Ini IP address kok Pengen diketik ya Ketik aja lah Begitu pas muncul tadi Lumayan KZ juga Sampai Wah Sampai segininya ya Dan disini juga KZ sampai Ketika lihat Mukanya Kirito Terus Si Ali Sama Yu-Gi-Oh ini Gak nyangka Kalau misalnya KZ ternyata Udah nontonin Si Kirito ini SAO ini Hampir 8 tahun ya Dari SAO Pertama kali muncul Terus dapet Notice pertama kali itu Tahun 2010 Hapir 10 tahun Berarti KZ tahu Tentang anime ini Dan anime ini Sudah menemani Dari masa KZ kuliah Terus Kerja juga Gitu kan Wah Panjang ini anime Meskipun masih banyak Anime-anime yang KZ tonton juga Cuman Salah satu yang membekas adalah Swordat Online ini Hingga Saat Sabtu ini Atau hari ini KZ nonton episode terakhirnya Dan mendapatkan Pesan yang singkat Seperti ini Oke lah Kalau begitu KZ tunggu Jawaban kalian Atau Pertanyaan kalian Mengenai Alamat URL ini Benar atau tidak KZ saranin sih Boleh aja Untuk dicoba 52.68.96.58 ini Tidak Berhubungan dengan Situs yang Dilarang Ataupun Tidak juga Situs yang Berbahaya Intinya ini hanya Sebuah pesan Untuk fans Swordat Online Di seluruh dunia Kalian Akan mendapatkan Sebuah gambar Yang sangat Apa ya Ini kayaknya Gambarnya biasa Tapi Dengan goresan Seperti ini Perjuangan Sikiri tahun selama ini Terasa banget Di sini Yaudah lah Intinya sih Seperti itu Karena masih ada Waktu Mungkin KZ bakal Bacain Komentar Tapi KZ nunggu dulu Nih ya Komentarnya Di hari Setelah Yang KZ bahas S.A.O. Final Season Kemarin Sudah ditonton Oleh banyak orang Setidaknya Sampai ada Dua atau tiga Inilah ya Tiga komentar Kalau gak ada KZ bakal langsung Closing Video ini Oke KZ ternyata Sudah berganti Baju Dan sudah berganti Hari ya Dan Ini adalah Rekaman Di hari Senin Yang menggantikannya Adalah Baju Terus Yaudah lah Karena baju yang merah Kemarin Yang dipakai Buat Rekaman Itu Udah Dicuci Jadi Di closingnya Hari ini Karena Komentarnya Ternyata cukup banyak Untuk hari Senin ini Kita mulai Dari Paling bawah Kita baca dulu Paling bawah Oh Ada Megumi Can Asuna Masih cantik Analis Ini infonya Dari mana Bang Dari fandom Dan manga Ya Oh Kalau ini Untuk Megumi KZ Dapatnya Dari Light novel Terus Dari Animnya Jadi Light novelnya War of Underworld Sudah ada Ngeluarin Untuk Sword Art Online Progressive Jadi Dari sini Apakah Mau dijadikan Movie Special Episode Atau Bakal Dijadikan Cerita Pendek Mungkin Sekitar 5 Atau 6 episode Bisa jadi Kayak Contohnya Apa ya Danmachi Danmachi kan Ada Sword Oratoria Sama Danmachi Yang Belcranelnya Dua-duanya kan Ada ceritanya Nah itu Salah satunya Kayak gitulah KZ Dapatnya Ini untuk Informasi sih Kurang lebih Seperti itu Terus ada Woo Community So break back Oke Kalau gitu Kita akan Coba Kita klik Ini Kontennya Tentang apa ya Galang Uzumaki Adalah Anak Binomo Cucu Boruto Himawari Oke So break aja ya Dan jangan subscribe Kalau gitu Terima kasih Dan Semoga Channelnya Jadi tambah rame Ya Karena tidak Mengenal Anda Terus Disini ada Muhammad Ismawan Zain Bang Coba IP-nya Tulis di Browser Ngefil Gambar Kirito Yujiyo Sama Alis IP Underworld Dan Di episode Ini Sebenernya Kasih Udah Bacain Komentarnya Dirimu Jadi Sebelum Baca Komentar Ini Kasih Udah Bikin Jadi Yang Dibikin Digabungkan Dengan Video Sekarang Itu Adalah Hasilnya Ya Kasih Udah Lihat Duluan Dan Memang Gambarnya Itu Luar Biasa Gambar Kasih Lihat Juga Agak Gimana Gimana Gitu Kan Ya Udah Kayaknya Komentarnya Ini Doang Atau Ada Lagi I Responded kan sama tuh kirito sama si bel keranel jadi kita masih bisa bareng sama pengisian suaranya lagi nih untuk season di musim gugur ini terus jawabannya lagi tolong review Bang semua anime musim gugur 2020 setelah tayang episode tiga boleh Bang kalau misalnya kasih ada waktunya kasih bakal bacain atau bikin review satu-satu dari episode-episode ini ya kasih juga belum tahu sih jadi musim gugur ini bakal nonton yang mana kemudian sekalian tolong vlog ke museum Gundam atau studio Gilby Bang uh uh jadi kaya tadi udah bilang juga boleh nanti kasih coba cek animenya yang menarik musim gugur ini apa aja tapi kalau vlog belum bisa ya bener-bener aja ada rezekinya bisa nonton ke sana atau bisa jalan ke sana kita bikin vlog di sana dan jawaban terakhir adalah masih Bang dan amin semoga bisa pergi ke Jepang amin ya kalian udah nonton aja sebenernya udah senang sih Bang review dong tuaru kagaku satte yang Sabtu depan udah tamat terima kasih tuaru kagaku ini kajenya belum belum update nih apa nih coba ya cari ya ini anime apa ya kita cari di Google oh slash offline oh Railgun season yang baru kok kajen nggak tahu ya Oh karena kajen taunya Railgun doang kali ya bukan tuaru kagaku no Railgunnya ya oke lah nanti kalau misalnya kajenya sempat nontonin kajenya akan bikin reviewnya tentang ini ya sudah karena ini sudah ada komentar yang menarik dan bisa kasih bacakan ya akhirnya kasih closingnya di hari ini saja oke kita akan closing semuanya thank you ya jadinya episode kali ini itu kasih sambung dengan hari yang berikutnya ya karena kasih menunggu ada beberapa komentar yang bisa kasih bacakan kan jadi mungkin kalian akan bingung kenapa tadi pakai baju merah sekarang jadi pakai baju yang ini ini juga abis live streaming langsung kajenya bikin konten gitu kan tapi konten kali ini juga kajenya memang agak sedikit penasaran banget dengan apa ya tanggapan kalian mengenai IP address yang di share oleh pembuat dari sport out online ini kajenya bakal nungguin tanggapan kalian di bawah kolom komentar nanti kajenya bakal bacain di pembahasan otak kurung berikutnya ya dan kayaknya kajenya juga bingung gini sebenernya ya saw yang sekarang mau dibuat apalagi intinya sih cuma itu doang yang kajenya penasaran tuh kenapa IP itu bisa ada dan di share apakah tujuannya hanya untuk sekedar ngasih pesan kalau saw ini belum tamat atau memang memberikan kesan si anime ini tuh perjuangannya tuh panjang banget gitu loh ya kan dibanding saw yang sebelumnya atau kayak gimana banyak mengenal konspirasinya yang pasti untuk episode kali ini otak kurung hanya khusus untuk penasarannya kajenya mencari IP address tersebut dan sepertinya itu aja kajenya gak akan memperpanjang obrolan lagi kajenya bakal nungguin aja nanti di sport out online progressive ini bakal seperti apa ceritanya dan kajenya belum mau membahas semuanya di light novel meskipun ada aja kenapa gak dibahas aja dari light novelnya bla 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 karena ada alasannya ya light novel yang baca light novel belum tentu dia nonton animnya dan yang nonton animnya belum tentu baca light novelnya jadi kajenya gak mau spoiler tapi kemungkinan di lain waktu setelah tamatnya sport out online ini baru kajenya bedah dari light novelnya seperti apa terus dari animenya seperti gimana misi seperti itu untuk sekarang konten ini cukup segini dulu dan akhir kata kajen mengucapkan Sampu Rasul Minasan dan kita akan bertemu lagi di bahasan otak kurung berikutnya terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih